Di Mahkamah Agung itu kan ada sebuah putusan yang mana itu membuka peluang orang istana nih, anak istana dari Pak Jopoli ini, itu sebut Rizik Aisang ya kan Gus. Nah dia kan mau, ini kan, ada potensi Kak Aisang ini menjadi salah satu kandidat di DKI kan Gus. Nah untuk dari PKB sendiri melihat itu seperti apa Gus. Dan itu kan di Jakarta Gus. Kalau di Jawa Tengah itu kan ada Gus Yusuf kan. Nah potensi Gus Yusuf ini untuk di Jawa Tengah itu seperti apa dan nanti rencananya akan dipasangkan dengan siapa, lalu potensinya nanti di sana kan kemungkinan juga nanti kalau ada utusan istana yang berkompetensi di sana, bagaimana strategi di PKB untuk di Jawa Tengah Gus. Jadi dua itu Gus, di DKI dan Jawa Tengah. Jadi seperti arahan yang tahu, jelas siapapun latar belakang apapun agama, budaya, suku, jenis kelamin, bangsa bahkan asal memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi Bilgada di Indonesia. Maka PKB tidak boleh menolak. Nah tidak boleh menolak, silahkan mendaftar ke sini kalau memang kabarik untuk melalui PKB. Jika kita tidak, tidak ngomong AB sih, siapapun memenuhi syarat. Nah itu nanti kita lihat. Nah untuk kaya dengan MA, sambal hari ini PKB, saya utamanya sebagai ketua Desk Bilgada, belum menerima salinan resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Saya hanya dapat fotokopi, 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 kemudian berita-berita-berita, tapi belum resmi ini apa, rilis dari Mahkamah Agung. Tentu kita tunggu. Ya, termasuk menunggu PKPU-nya. Nah itu urusan cara, bukan urusan PKB. Urusan PKB adalah tidak menghambat dan melakukan pemilahan atau perbedaan siapapun. Kemudian terkait dengan Jawa Tengah, tentu kita punya kader yang sangat potensial namanya Gus Susu sebagai ketua DPP PKB Jawa Tengah, basisnya kuat banget. Ya tentu sebagai sebuah partai politik yang memiliki akses cukup kuat di masyarakat, ya tentu kita ingin agar Gus Susu bisa running di Pilgub Jawa Tengah dengan posisi gubernur. Ini obsesi dan cita-cita utama kita. Tetapi politik, ya politik pasti ada, pembicaraan ada, negosiasi ada, dan macem-macem. Tetapi hari ini kita ingin agar Gus Susu running di Pilgub Jawa Tengah pada posisi calon gubernur. Ini terus proposal kita seperti itu. Gus berarti bisa ini sama Ahmad Wulfi, Gus apakah ada peluang untuk Ahmad Wulfi? Dengan siapa saja, dengan siapa saja. Punya peluang dengan siapa saja. Namanya juga pembicaraan di politik pasti sangat dinamis. Dan ukuran nanti selesai atau tidak, ya itu kan bukan di ranah ini, ranah dialog. Urusan selesai tidak itu kan di ranah berangkat ke KPU. Nah itu kan, berangkat ke KPU. Kita sudah dikasih banyak pelajaran, bahkan dulu tahun 2008, saya di Jombat sudah dikasih pelajaran itu. Pasangan bupati, wakil bupati sudah sepakat, sudah sangat kuat kesepakatannya. Sudah nggak, orang lain nggak akan punya gambaran, itu akan pisah. Tapi ternyata, malam terakhir pendaftaran KPU, jam 10 malam, calon bupati berangkat sendiri ke KPU dengan calon bupati yang lain. Nah itu itu contoh. Padahal yang calon bupati yang sudah disiapkan itu nunggu. Dan saya ada di situ. Menemani karena ingin menghargai sesama teman, meskipun saya waktu itu juga maju sebagai calon wakil bupati. Nah, ternyata sampai jam setengah 12, kok tidak ada berita untuk keberangkatan ke KPU. Pas setengah 12, lebih 2 menit dapat informasi bahwa calon bupati sudah ke KPU mendapatkan. Tetapi wakil bupatinya beda. Nah itulah. Makanya saya selalu bilang, ukurannya adalah ukuran jalur lengkung kalau bahasa jawabannya itu. Nah, buruk-buruk jalur lengkung itu masih sangat dinamis. Itu-itu. Udah lebih? Terus, menyambung tadi ke suara Jawa Tengah.